Petugas Badan Tenaga Nuklir Nasional terus membersihkan area yang terpapar radiasi di perumahan Batan Indah Serpong. Sementara itu meski terjadi paparan zat radioaktif, namun warga perumahan mengaku tidak khawatir dan beraktifitas seperti biasa. 40 tenaga ahli dari Badan Tenaga Nuklir Nasional atau Batan dikerahkan untuk membersihkan zat radioaktif atau dekontaminasi zat sesium-137 di lahan kosong perumahan Batan Indah pada Rabu pagi. Inilah proses pembersihan hari ke-6 yang dilakukan untuk mengurangi paparan radiasi akibat radioaktif di kawasan pemukiman ini. Kepala Biro Humas Batan, Heru Umbara menyatakan saat ini paparan radiasi sudah menurun ke angka 9 dari sebelumnya 140 mikrosiever per jam. Kalau hasil dari koring kemarin itu masih ada yang tertinggal, kita akan tambah 20 cm. Jadi kemarin itu kan sampai 80 cm. Sekarang kita tambah 20 cm sehingga 1 meter. Jadi luasannya tetap. Untuk mengetahui apakah ada warga yang terpapar radiasi, 9 penghuni perumahan Batan Indah yang tinggal di dekat area yang terpapar radioaktif menjalani pemeriksaan whole body counting pada selasa lalu. Salah satunya Darmono yang tinggal sekitar 20 meter dari lahan yang terpapar. Kita melalui scan untuk mengetahui paparannya. Kita jadi selama 10 menit kemarin kita di scan. Hasilnya kita belum tahu. Hasil pemeriksaan untuk mengetahui adanya radiasi akibat radioaktif sesium 137 ini akan diketahui pada Kamis 20 Februari hari ini. Sementara itu warga perumahan Batan Indah hingga Rabu beraktifitas seperti biasa meski ada lokasi yang terpapar zat radioaktif. Warga mengaku tidak khawatir dan hingga kini tidak ada yang mengeluh sakit akibat paparan radiasi tersebut. Tidak ada masyarakat yang melihat selama ini tidak ada keluhan, tidak ada aman-aman saja. Apalagi sekarang itu dari tanggalnya ahlinya sudah ada hal yang tidak mengeluh sakit akibat, dampaknya tidak ada. Pada Rabu, petugas menyiapkan 90 drum berkapasitas masing-masing 100 liter untuk menampung tanah yang akan dibawa ke pusat teknologi limbah radioaktif. Hingga kini belum diketahui siapa pihak yang membuang zat sesium 137 ke area ini.